Sampai jumpa di video selanjutnya. Sama sekali tak pernah berhenti berjuang dalam menjalani hari demi hari sebagai seorang loper koran. Sampai jumpa di video selanjutnya. seperti ini. Buktinya, banyak dari pengendara mobil atau motor yang menolak membeli koran Pak Alam. Panas terik sinar matahari yang menantang di pagi itu membuat rasa lelah begitu terasa seiring dengan keringat jatuh mengucur deras. Namun Pak Alam tak menyerah. Ia terus mencoba menjual ke para pengendara. Pak Koran Pak, Rp3.000. Pak Koran Pak, Rp3.000 Pak. Ini masih susah juga Pak Bisa, belum laku juga nih. Kita coba, Makasih Pak. Susah ya Pak ternyata jualan koran ya. Koran Pak, Koran. Udah tiga mobil dan udah berapa kali lapo merah masih belum juga laku nih. Pak, dua jam, cuman laku dua tadi. Perasaannya seperti apa sih Pak? Ya, rasanya kayak ya begitu lah, gak punya ujian. Gak punya orang gakang tentu lagi lagi, lagi sepi-sepi. Ini kan harganya kan Rp3.000 ya. Bapak, untung berapa sih? Bapak, untung Rp2.000. Beginilah kehidupan Pak Alam yang berprofesi sebagai penjual koran. Kadang rezeki datang menghampiri, namun tak jarang pula ia dihadapkan dengan kondisi sepi pembeli. Tentu keadaan seperti ini seolah sudah menjadi makanan sehari-hari Pak Alam saat berjualan. Panas dan lelah melebur bercampur menjadi satu. Berat memang melihat kondisinya. Terlebih dengan kondisi kedua telapak kakinya yang tak sempurna, membuat beban yang dipikul Pak Alam terasa semakin berat setiap harinya. Pak, sudah cukup lama nih kita di Lampu Merah. Ternyata belum laku juga. Istirahat dulu boleh ya, Pak? Boleh. Kita istirahat dulu, Pak Misa. Sekarang gabung-gabung dengan Pak Alam. Ketika lelah, Pak Alam sesekali berstirahat ke sebuah warung yang berlokasi tak jauh dari tempat ia berjualan. Meski hanya duduk di sebuah kursi kayu, setidaknya dapat mengurangi kelelahan yang dirasakan. Tegar ya, Pak? Panas banget, Pak. Saya baru beberapa menit sudah basah kuyuk. Panas lagi. Sudah gitu, belum ada yang laku lagi, Pak. Saya kesel. Kalau Bapak gimana perasaannya? Ya, kesel. Kalau Bapak gimana perasaan, ya? Saya lagi malas. Ya, lagi lame-lame. Palam? Palam ini sudah berapa lama sih berjualan koran? Sepuluh tahun berjualan koran. Sebelum jualan koran, Palam jualan apa? Oh, dagang asongan, ya? Kenapa dari dagang asongan memilih untuk berjualan koran? Enakan koran, jualan koran. Tapi kan sekarang sudah kebanyakan sudah digitalisasi, Pak. Yang orang-orang kebanyakan kalau mengetahkan berita pakai handphone. Jadi sekarang sudah mulai banyak laku, ya, jualan koran, ya, Pak. Ya, ada yang beli, ya. Terlalu ada yang beli, ya. Sehari biasanya laku berapa, Pak? Tiga atau empat dalam sehari. Dari pagi sampai sore. Kalau ia merasa badannya tak kuat lagi melanjutkan berjualan, Pak Alam terkadang pulang ke rumahnya untuk beristirahat menghilangkan lelah. Dan tim insert pun berkesempatan untuk mengunjungi rumah di mana tempat Pak Alam berlindung dari terik sinar matahari dan dinginnya angin malam. Memang rumahnya tak jauh. Hanya saja, jika berjalan kaki, Pak Alam harus membutuhkan sedikitnya setengah jam waktu perjalanan menuju rumahnya dengan kondisi kakinya yang ada. Nah, Pak Misa, sudah sampai nih ya, Pak. Di gang rumah masih jauh nggak, Pak? Ya, lumayan. Lumayan, ya? Setengah jam kalau jalan kaki ya, Pak, ya? Iya. Berasa kaki. Oh, sudah sampai, Pak? Oh, di sini, Pak? Iya. Oh, Pak Misa, sudah sampai nih di rumahnya Pak Alam, nih. Tapi sudah gembok, Pak Alam. Tinggal sendiri, Pak Alam, di sini? Iya. Oh, Pak Alam tinggal sendiri, Pak Mirsa. Kita masuk ya ke dalam. Susahnya berjualan koran sangat dirasakan, Pak Alam. Pasalnya, hampir setiap hari koran-koran yang diambil tak habis terjual. Maka dari itu, mau tak mau, koran tersebut ia kumpulkan sebelum akhirnya ia jual per kilo. Iya. Pak Alam, ini kan tadi seperti bilang juga bahwa ada yang bayar cash, ada yang ngambil dulu, gitu kan. Ini kalau nggak-nggak laku, dia kemanain, Pak? Iya, Pak ini kumpulin. Gimana, Pak? Kumpulin, dikiloin. Dikiloin? Nah, kalau dikiloin laku berapa, Pak? Iya, Pak ini 20-30 ribu. Kondisi kakinya yang memang terlahir seperti itu tak membuatnya putus asa atau bahkan menyerah. Dengan keterbatasan tersebutlah, justru menjadi cambuk pengobar api semangat dalam dirinya. Kalau saya nanyanya mungkin agak terlalu sensitif. Ini kaki Bapak sakit karena apa, Pak? Dari lahir, dari lahir. Dari lahir emang sudah begini? Sudah begini. Oh, sakit, namanya sakit apa nih, Pak, kakinya? Tapi sudah pernah ke dokter, Pak? Sudah. Sudah cepat mau diobatin, mungkin? Sudah diobatin, tapi sudah keke. Sudah tidak bisa. Oh, karena sudah terlambat ke dokternya? Iya, terlambat. Ya, bentuknya bagaimana sih, Pak? Kalau boleh tahu, Pak, kakinya, Pak? Jadi, seperti itu, dua-duanya, Pak? Ini panjang, tinggi sebelah. Lebih, oh, tinggi sebelah, panjangan yang sebelah kanan, ya? Iya, tinggi, 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 tinggi. Kondisi seperti ini, rasa sakit atau capeknya seperti apa sih, Pak? Iya, sudah dikasih, malah dikasih, sudah kebal. Malah sudah kebal, ya? Pak Lam, suka dukanya jualan koran. Seperti apa sih, Pak? Iya, ya, akhirnya malah lagi, ngalamin aja, Pak. Hidup begini, mencapain lagi. Pernah nggak sih, Pak, lagi istirahat kayak tadi, gitu? Terus bayangin kayak, Kenapa sih nasib saya begini? Pernah nggak sih seperti itu? Kesedihan Bapak, gitu. Pernah nggak sih ngerasain, Kenapa sih harus begini, gitu, maksudnya? Kenapa harus kaki begini? Kenapa harus jualan koran, gitu? Pernah nggak sih? Ya, hanya ujian begini, ya? Ya, apa ya? Ya, berjutaan peluhan, apa ya? Disyukurin, ya, Pak. Disyukurin aja, Pak. Hidupnya pun hanya bertumpu pada penjualan koran. Jika banyak koran laku terjual, beliau makan dapat tiga kali sehari. Namun lain halnya jika pembeli sepi, dia hanya dapat membeli makan satu kali dalam sehari. Pak, ini kan tinggal sendiri. Sehari-hari makannya kayak gimana, Pak? Masak atau beli di warteg atau di warung nasi. Pak, ini beli jadi. Beli jadi. Beli jadi itu di pagi hari, siang, sehari, sehari berapa kali makan? Nah, ini kalau lagi hari-hari, 3 hari-hari, 2 hari. Jadi tergantung dari penghasilan lakunya koran, gitu ya? Iya. Baru kalau lagi laku banyak, bisa makan nasi 3 kali sehari, gitu ya? Kalau nggak laku, mungkin bahkan pernah ngalamin nggak makan dalam sehari. Ya, ngalamin sih sehari doang. Setiap orang memiliki keinginan yang hendak dicapai, termasuk Pak Alam. Di usianya yang kini mengincak kepala empat, Pak Alam ingin memiliki usaha dengan membuka warung. 40 tahun ini, Bapak punya mimpi apa sih? Punya keinginan apa yang belum tercapai, misalnya? Kita dari Inset Berbagi juga. Terima kasih banyak waktunya. Pak Alam juga, kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa tahu juga perjuangan Pak Alam seperti apa. Ini sebagai bentuk apresiasi kita, dari Inset Berbagi, ada sejumlah uang, tapi jangan dilihat dari nilainya. Semoga bermanfaat untuk Pak Alam juga. Semoga dilancarkan segala usahanya, mimpinya Bapak, dilancarkan juga hari ini. Jualan korannya, biar semangat terus, terjuang terus, sehat terus Pak Alam. Nah, pemirsa, usia sudah perjalanan kita hari ini ya Pak. Dari kita Pak Alam, mungkin bisa menginspirasi pemirsa semua dengan keterbatasan yang ada, tanpa berpangku tangan, tetap berjuang sendiri ya Pak ya. Semangat terus ya Pak. Sampai jumpa lagi pemirsa, selain kesempatan. Dan bagi pemirsa yang tergerak hatinya untuk membantu mewujudkan impian Pak Alam, atau membantu meringankan bebannya dalam mencalani hidup sebatang karat, dalam bentuk donasi, bisa dilakukan melalui scan barcode yang tertera di layar kaca televisi Anda, atau jika Anda memiliki informasi terkait sosok inspiratif lain, Anda dapat langsung menghubungi tim insert melalui kontak yang tertera. Semoga perjuangan menginspirasi yang satu ini dapat menjadi pengingat jika masih banyak orang yang membutuhkan uluran tangan. Salud dengan orang seperti Pak Alam ini ya, karena walaupun ada keterbatasan fisik, tapi dia tidak meminta, namun tetap berjualan koran untuk mengisi hari-harinya ya, untuk mendapatkan makan sehari-hari. Jadi kalau buat teman-teman yang di rumah ingin membantu seorang Pak Alam ini, bisa langsung aja email ke insertperbagi at gmail.com ataupun biasanya akan ada QR code yang bisa kalian scan. Dan untuk kabar selanjutnya, kita punya kabar yang datang dari LA Pnoy. Seperti kita ketahui, LA Pnoy kan baru saja banyak ya diperbincangkan di media sosial dan juga pemberitaan. Di mana ketika LA Pnoy ini sakit, ternyata ada mantan kekasihnya yang 10 tahun yang lalu itu tidak pernah jadi untuk kejenjang yang lebih serius, sekarang tiba-tiba muncul. Nah, ini menuai banyak sekali kritikan dari netizen. Seperti apa? Berita yang akan kita hadirkan sesaat lagi, jadi tetap bersama kami di Insert Pagi bersama Disney Plus Hotstar. Terima kasih telah menonton!